Setelah memantau pembelajaran tatap muka di sejumlah sekolah di Kota Selatan dan Kota Utara, Bupati Badung Nyoman Gede Praste didampingi Sekda Wayan Adi Arnawa juga meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka di kawasan Kecamatan Mengwi, Abian Sembal, dan Petang. Ini dilakukan untuk melihat secara langsung penerapan protokol kesehatan di sekolah. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Badung menjadi paut di Kecamatan Mengwi yang mendapat kunjungan Bupati Badung Nyoman Gede Praste bersama Sekda Wayan Adi Arnawa. Pemerintah Kebupaten Badung telah sepakat melaksanakan pembelajaran tatap muka mulai 1 Oktober dengan mengadopsi sejumlah penyesuaian. Durasi pembelajaran tatap muka terbatas direncanakan bervariasi mulai dari 1 hingga 2 jam. Tak hanya itu, pembelajaran di ruang kelas juga diarahkan dengan hanya memberikan materi. Sedangkan kegiatan praktik untuk siswa akan digelar secara daring. Meski angka kasus COVID-19 di Badung terus menurun, pihak sekolah diminta tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya kelas terbaru penyebaran COVID-19. Terutama anak-anak kami terhadap lingkungan dan kawan-kawannya. Di sini adalah merupakan setuhan yang luar biasa. Sehingga betul-betul guru kami, kepala sekolah, mematuh sepenuhnya bagaimana juga anak-anak kita ini sambil juga melatih mental dan bisa memicu daripada adrenalin daripada anak-anak kami betul-betul bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam kegiatan pembelajaran tatap muka ini, pihak sekolah di Badung juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan mengejiakan fasilitas cuci tangan dan mengecek suhu tubuh. Kapasitas jumlah siswa di dalam satu kelas juga dibatasi untuk meminimalisir perumuran. Sudah belajar melukis ya? Senang tak melukis? Senang. Senang, iya. Cita-citanya jadi apa? Kalau sudah besar, rekan mau jadi apa? Dokter. Dokter. Saya sebagai orang tua mengizinkan anak, karena pertama melihat dari kesiapan sekolah, menerapkan protokol kesehatannya, kemudian yang kedua faktor anaknya juga, karena anaknya sudah sangat bersemangat untuk sekolah. Selain menerapkan protokol kesehatan di sekolah, Bupati Giri Praste juga mengimbau para orang tua siswa untuk mengambil peran dalam melindungi buah hatinya selama proses pembelajaran tatap muka, seperti dengan menyiapkan sejumlah masker cadangan, serta membekali anak dengan makanan dan minuman saat belajar di sekolah. Dari Mengui Badung, Bagus Alitainews, melaporkan. Terima kasih.